Setelah penangkapan Gatot Beraja Musti, sosok dimaskan jentat pribadi juga menjadi sorotan setelah ditangkap lantaran dugaan pembunuhan dua santrinya dan mengaku mampu menggandakan uang. Lalu mengapa masih banyak pengikutnya yang masih membelanya? Ayah Anda Yadi Sembako meninggal dunia. Benarkah almarhum sempat memberikan pesan terakhir kepada Yadi sebelum berpulang? Tak sedang manggung Komika Aci terlihat sibuk membantu bisnis kuliner saudaranya. Seperti apa aksi Aci melayani para pelanggan dengan banyolannya? Ayu Tingting merayakan ulang tahun ibunda tercinta Umi Kalsum ke 44 tahun. Terima kasih telah menonton! Karena kasus narkoba, kini semua mata sedang tertuju pada sosok Dimas Kanjeng taat pribadi. Seperti halnya Gatot Beraja Musti yang memimpin Padepokan, Dimas Kanjeng juga memiliki Padepokan bernama Padepokan Dimas Kanjeng yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur. Sosoknya sangat terpandang dan bahkan disematkan gelar Raja Prabu Raja Sanagara oleh Raja-Raja dan Sultan dari berbagai penjuru Nusantara Januari 2016 lalu. Namun Rabu 28 September 2016 menjadi titik balik seorang Dimas Kanjeng, di mana dirinya diciduk polisi di Padepokannya lantaran terlibat kasus dugaan pembunuhan dua pengikutnya, Abdul Ghani dan Ismail. 1.782 personil diturunkan untuk menangkap Dimas Kanjeng. Para santri sempat menghadang polisi untuk masuk, tetapi dengan mudah dihalau pihak berwajib. 2.783 personil diturunkan untuk menangkap Dimas Kanjeng. 2.783 personil diturunkan untuk menangkap Dimas Kanjeng. Uang Mana-mana-mana yang menghitung uangnya apa? Uang Uang Bersakit elektrik Bersakit elektrik Bersakit uang Pak Depokan ini tidak boleh dibiarkan, jadi harus ditutup Kalau tuh gedung-gedung difungsikan ya harus untuk kebaikan gitu Jadi kegiatan ini tidak boleh dikeruskan Dan perlu dipertanyakan, membangun gedung itu uang dari mana? Seperti itu ya Kalau dari segi ajaran, ya sudah itu kan ajaran apa semuanya itu? Serba menipu, serba membojok ya Dan itu dari segi pembinaan umat tidak benar ya Islam tidak mengajarkan seperti itu Saya kenal beliau itu sejak beliau masih bujang, sejak sekolah Mulai SMA sampai bermurang tinggi Nah itu satu kampus juga dengan saya Nah di tahun 2000 Awal tahun 2011 Almarhum ini menunjukkan video Tentang kesaktian kancing dimasta pribadi Nah pada saat menunjukkan video itu Kurang lebih 2 menit langsung dimatikan Nah setelah dimatikan Saya seperti tidak sadar Dalam bedak saya, dalam pikiran saya Eh langsung, nol Jadi apa yang diceritakan oleh teman saya Almarhum Ismail Hidayah Saya mengikuti saja Bang, sementara punya uang Ayo gabung lagi kita Ini kalau 1 juta bisa dalam waktu 2 tahun Menjadi 1 miliar Bukan tanpa alasan Pihak berwajib menangkap Dimas Kanjeng Dengan menurunkan ribuan personilnya Karena tidak hanya dikenal memiliki banyak pengikut Dimas Kanjeng juga terkenal memiliki kesaktian Beberapa orang percaya Pria berusia 46 tahun ini Mampu menggandakan uang berkali-kali lipat Puluhan juta dengan mudah keluar dari balik badannya Dan kemudian ia lempar di hadapan para pengikutnya Belakangan, beberapa orang mengadukan Dimas Kanjeng Atas tuduhan penipuan berkedok penggandaan uang Hingga ratusan juta rupiah Ia juga mengaku tidak sakti lagi kepada penyidik Lantaran makhluk yang membantunya sudah pergi Karena gas air mata saat penangkapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah santri percaya ya itu dari teknik aja teknik dimana si diduga pelaku di dalam mengeluarkan uangnya itu terjadi empat kali bahkan beberapa kali bisa terjadi tapi untuk dia mendapatkan si santri sendiri mendapatkan uang yang berlipat ganda sampai sekarang dari 42 orang yang berjaring untuk kegiatan perasaan dilipatkan sampai dengan kegiatan perbedaan yang kita lakukan terhadap istri dulu daripada pelaku itu belum ada iya itu yang dinyatakan perasaan perasaan berapa? ya variasi variasi ada yang kasih 15 juta ada yang kasih 100 juta macam-macam ya kita lihat saja prosesnya cuman kalau yang kayak begini ini apa namanya yang kayak begini mah apa ya ya mustahil maksudnya kalau saya sih kalau saya ya kalau saya sih gak yakin dan gak gak percaya gitu kalau saya yang setahu saya itu ada penggandaan uang metodenya bukan begini tapi teknik kalau gak print sablon nah itu bisa digandain uangnya tapi itu juga uangnya uang palsu begitu kuat pengaruh Dimas Kanjeng hingga pasca penangkapan dengan dugaan pembunuhan dan penipuan masih banyak pengikutnya yang percaya akan kesaktian Dimas Kanjeng ketika ajarannya di padepokan dipertanyakan dan dituduh sesat masih tetap ada yang berdiri membela Dimas Kanjeng menurut saya terlalu dini untuk langsung memberikan apa ya penilaian ya apalagi orang yang menilai hanya tiga hari mungkin membaca atau sekarang sekitar satu minggu membaca dengan konsepensi yang luar biasa sehingga ini betul-betul kita kita sabar melewati prosesnya karena saya yakin ya seperti selalu kami katakan Allah maha melihat maha mendengar juga maha adil dan maha kuasa ketika Allah memilih seseorang untuk melakukan langkah-langkah yang menurut kami sangat luar biasa nah itu harus kita terima tapi kami tidak bisa memaksakan orang yang meyakini karena memang dari awal wah kalau ini pasti sirih kalau ini pasti ini nah seperti itu terjadi fenomena ini diaromakan agama padahal sama sekali bertentangan dengan agama disamping bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum negara nah bagaimana coba kalau uang itu bertambah terus seandainya itu benar kan terjadi resesi nah kemudian bagaimana sampai terjadi pembunuhan di dalam pedepoan dan sebagainya apa hingga Islam mengajarkan jadi motifnya tetap ekonomi berbicara dan percaya terjadi oh tentang Terima kasih.